halo assalamualaikum selamat datang di channel aku dapur mama ceria bun kali ini aku tuh mau memasak sayur tempe lombok icu nah bumbunya atau bahan-bahannya disini sudah aku siapkan satu kotak atau satu papan tempe disini aku iris-iris kotak-kotak ini tempenya aku beli harga Rp6.000 ya bun satu papannya jadi itu sayur yang murah banget nah lalu lombok hijaunya atau cabai hijaunya aku pakai tiga buah besar-besar disini aku iris-iris cabai hijaunya nah untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan disini aku haluskan tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih tiga putih kemiri yang sudah disangrai dan juga satu ruas kunyit nah ini aku haluskan ya bun nah ini hasil bumbu yang sudah dihaluskan nah setelah itu bun aku panaskan minyak secukupnya minyak ya lalu aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis-tumis bumbunya sampai matang nah setelah bumbunya matang pun warnanya agak kecoklatan seperti ini lalu ditambahkan secukupnya air setelah itu kita tunggu airnya sampai mendidih setelah mendidih airnya lalu masukkan tempenya lalu kita masak-masak sampai tempenya agak empuk lalu disini aku bumbuin dengan seperempat sendok makan garam seperempat sendok makan gula pasir dan juga secukupnya kaldu bubuk nah diaduk-aduk bun dan ini tempenya itu udah agak empuk ya nah setelah tempenya agak empuk lalu tambahkan disini 300 ml santan lalu aku masak aku aduk-aduk biar santannya enggak pecah lalu kita tunggu sampai mendidih nah sayurnya sudah matang yang terakhir jangan lupa dimasukkan lombok hijaunya atau cabai hijaunya kalau bunda-bunda pengen sayurnya tambah pedas bunda-bunda bisa tambahkan tambahan cabai rawit ya bun karena disini aku nyayurnya enggak pedes-pedes banget jadi aku enggak pakai cabai rawit cuman pakai tirisan cabai hijau aja nah ini pun tampilannya kalau sudah matang ini tuh enak banget ya bun sayur tempe kuning cabai hijaunya jangan lupa diijip-ijip untuk memastikan rasanya bun nah ini sudah jadi siap disajikan untuk idangan keluarga dirumah ya bunda-bunda terima kasih sudah nonton video aku aku minta tolong banget untuk comment like dan subscribe channel YouTube aku ya bun terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh